Apakah kamu tahu jika setiap 8 detik satu orang membutuhkan transfusi darah di Indonesia dan setidaknya 4 juta kantong darah dibutuhkan setiap tahunnya? Dan apakah kamu tahu jika mendonorkan darah sama dengan berbagi kehidupan? Di Kabupaten Lutimur, Palang Merah Indonesia menargetkan seribu kantong darah dapat terkumpul setiap tahunnya. Agar target tersebut dapat terpenuhi, kamu yang sudah berusia 17 tahun juga dapat berkontribusi dengan menyumbangkan darah melalui donor darah. Untuk mendonorkan darah, kamu bisa langsung datang ke unit transfusi darah atau UTD rumah sakit atau menghubungi PMI Kabupaten Lutimur. Syarat donor darah adalah berusia 17 hingga 60 tahun, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin 12,5 G per DL, tekanan darah normal dan tidak menderita penyakit beresiko tinggi. Bagi wanita yang sedang haid, hamil dan menyusui juga tidak diperkenankan mendonorkan darahnya. Tidak hanya untuk menolong orang lain, ternyata donor darah juga bermanfaat bagi pendonor lho. Di antaranya dapat menjaga kesehatan jantung. Tinggi jasad besi dalam darah bisa membuat seseorang akan lebih rentan terhadap serangan jantung. Saat kita rutin mendonorkan darah, dapat membuat jumlah jasad besi dalam darah lebih stabil. Itu artinya dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Donor darah ternyata juga dapat membantu menurunkan berat badan. Menjadi pendonor adalah salah satu metode diet dan pembakaran kalori yang ampuh. Selain itu, donor darah juga untuk mendeteksi penyakit serius. Sebab setiap kali kamu mendonorkan darah, kamu akan diperiksa dari berbagai macam penyakit untuk mencegah penularan lewat transfusi darah. Dan mendonorkan darah tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga memberikan kebebasan psikologis dan membuat pikiran kita lebih positif. Ayo donor darah!